Pasien positif corona di Indonesia terus bertambah, jurubicara penanganan corona Ahmad Yuryanto sore tadi menyampaikan bahwa pasien positif bertambah menjadi total 227 orang dan pasien yang meninggal sudah mencapai 19 orang dari berbagai daerah. Ada beberapa penambahan yang cukup signifikan, yang kami rincikan sebagai berikut. Di Provinsi Banten kita menemukan lagi 4 kasus positif. Di daerah istimewa Yogyakarta kita menemukan 1 lagi kasus positif. DKI Jakarta kita temukan lagi 30 kasus positif. Jawa Barat kita temukan 12 kasus positif. Jawa Tengah 2 kasus positif. Sumatera Utara 1 kasus positif. Lampung 1 kasus positif. Rio 1 kasus positif. Kalimantan Timur 1 kasus positif. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan, jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita pereksa, kita temukan ada 2 kasus positif. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12 sampai 18 Maret pukul 12 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Kemudian jumlah kasus yang sudah menjadi negatif, sudah sembuh dan bisa dipulangkan. Secara akumulatif, kita laporkan adalah 11 kasus bisa dipulangkan. Rinciannya adalah satu kasus dari Banten, sudah bisa pulang, kemudian Jakarta 9 kasus, kemudian dari Jawa Barat 1 kasus. Sehingga total yang sudah sembuh dan bisa dipulangkan adalah 11 kasus. Namun juga kami laporkan kasus yang meninggal. Terdapat permasalahan dalam pendataan karena ternyata setelah kami melakukan recheck tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu, data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12 sebagai berikut. Untuk Provinsi Bali ada satu yang meninggal, Provinsi Banten ada satu yang meninggal, DKI Jakarta ada dua belas yang meninggal, Jawa Barat ada satu yang meninggal, Jawa Tengah ada dua kasus yang meninggal, Jawa Timur ada satu kasus yang meninggal, Sumatera Utara ada satu kasus yang meninggal, sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Simpulan yang kami sampaikan untuk posisi saat ini, jumlah akumulatif kasus positif 227, Jumlah akumulatif penderita yang sudah sembuh dan boleh pulang 11, Jumlah penderita yang meninggal akumulatif sampai dengan tanggal 18 Maret jam 12 adalah 19. Jumlah akumulatif penderita yang meninggal, 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 Terima kasih.